Oh ya sobat-sobat pati ini apa hasil cempedak yang sudah kita ambil buk bijinya bijinya sudah kita ambil kita ambil semua sekarang kita masukkan ke adonan nah adonannya ini kita campur dengan telur oke Hai isi Hai dan kita udah pakai air hai 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 ini sudah kita campur dengan madu ya sobat-sobat pati Hai kita udah hai 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 semuanya ke dalam adonan Hai eh seperti ini kita masukin semua ke dalam adonan Hai kat sobat-sobat pati setelah tadi adonan sudah kita olah sekarang sudah jadi ini cempedak goreng cempedak goreng ini kita akan coba rasanya seperti apa ini kita coba ya Hai WidCl ini cempedak goreng yang baru saja matang dari wajan baru waj escalon Kita akan coba rasanya seperti apa Oke, ini tempatan gorengnya sudah jadi Kita coba Rasanya manis Harum Kemudian Lumayan crispy Karena dikodengnya cukup garing Rasanya enak sekali, manis Manis sekali Karena kan kita ambilnya tadi cempedak buat cempedaknya yang udah mateng ya Udah mateng dari pohon Nih, dia agak kenyel-kenyel gitu Kayak Kayak nangka Tapi nangkanya yang Nangka yang Agak Gimana Agak Kenyal Rasanya enak sekali sobat-sobat lagi Jadi cempedak goreng ini memang rasanya Seger Kemudian gurih Manis sekali Kemudian agak kenyal sedikit Sama Ada gorengannya Rasanya Ada tambah rasa Kenyasnya Enak sekali Enak sekali sobat-sobat banget Oke Begitu hari ini Review kita Tentang Makanan cempedak goreng Soal rasanya Benar-benar lezat Dan juga Dapat menemani Dengan minum teh Atau dengan Susu Oke Demikian aja Selanjutnya Sobat-sobat lagi Sampai ketemu lagi Di review-review kita selanjutnya Ciao